Flores diambil dari bahasa Portugis yang artinya bunga. Flores salah satu pulau yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Di episode kali ini, live trip kembali berkunjung ke Labuan Bajo. Tapi, agenda kali ini kita akan menyusuri keindahan Flores dari Labuan Bajo sampai Endek. Penerbangan dari Surabaya menuju Labuan Bajo tidak membosankan. Tips, pilihlah kursi pesawat huruf A di samping jendela. Karena kalian bisa melihat gunung-gunung yang berjejar dari Gunung Batur dan Gunung Agung di Pulau Bali, Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Pulau Satonda dan Gunung Tambora dengan kawahnya yang megah, serta Gunung Sangyang Api yang berada di pulau sendiri. Penerbangan dari Surabaya Labuan Bajo ditempu 1,5 jam. Selamat sore dari Bukit Sylvia bin Amelia. Bukit Sylvia, saya nggak bisa drone ya. Pakai film air lama baru jalan terbang. Tracking Bukit Sylvia. Spot pertama adalah Bukit Sylvia. Gue pernah upload tentang Bukit Sylvia dalam satu episode. Kalian bisa cek videonya. Bukit Sylvia memang pilihan paling menarik di Labuan Bajo untuk mengabadikan sunset. Trip kali ini gue berempat, bareng Tahiesti, Om Boyu, dan Om Edy. Sunset Suri itu keren parah, cukup baik untuk spot pembuka trip kali ini. Selamat pagi dari Labuan Bajo. Sekarang jam 7 waktu Indonesia Tengah. Gue prepare mau ke Wirebo. Nah, perjalanan ke Wirebo itu sekitar 5 jam. Sekarang gue masih tunggu drivernya. Suaca baju Labuan Bajo pagi ini cukup cerah. Kita sarapan dulu nih, sebelum kota WWR itu. Disini namanya wisata kampung ujung. Kapal-kapal yang mau selling. Perjalanan dari Labuan Bajo ke Wirebo ditembus sekitar 4-5 jam. Oh iya, itu kenapa namanya Wirebo ya? Wire Kemis. Itu patut kita pecahkan. Namanya Repo. Mungkin dulu, waktu penelitakan batu pertamanya, hari Repo tuh. Nama petugas yang pernah dateng tuh ada Rebo. Iya, Rebo. Itu namanya Wirebo. Biasa juga orang Betawi pikir misalnya nama. Rebo kan? Oh iya, Rebo. Kayak mirip-mirip pasar Rebo ya? Iya. Katanya juga kalau misalnya naik-kali Rebo ada Disco no. Wire One Gate One Tree. Wire One Gate One Tree. Free Me Land Ring. Istirahat dulu. Istirahat, masih 3 jam. Tadi... Tadi sempet mabok guys. Pulau Flores ini memiliki jalan yang berliku-liku parah. Gue sempet muntah dalam perjalanan tadi. Lihat aja jalurnya keriting kayak Indomie. Apalagi habis harapan, perut kekocok parah. Kita istirahat sejenak dan gue cari antimo. Perjalanan dilanjutkan. Perjalanan dilanjutkan. Perjalanan masuk ke sisi selatan Pulau Flores. Persis di pinggir pantai. View-nya keren banget. Kita berhenti sijenak buat story-story. Ini masih di... Masih di... Apa ya namanya ini? Pulau Mules lagi foto-foto. Ntar lagi masuk ke desa Wayerobo. Cuaca mendung nih gue banget. Pada ini keren banget nih. Sebuah jembatan. Bentuknya keren banget komposisinya. Pas banget ini. Lalu lagi pada ngambil gambar. Dari kejauhan terlihat Pulau Mules. Mules itu artinya cantik dalam bahasa Flores. Karena dari kejauhan, pulau itu mirip putri cantik yang sedang tidur. Makan siang di... Ini namanya apa Pak? Dintor. Oh Dintor. Tempat-tempatnya... Tempat makannya apa namanya ini? Lodge siapa? Oh, Wayerobo Lodge. Tempat makan di Wayerobo Lodge. Tempat makan di sini doang ya? Ada lagi ya? Di sini aja yang keren. Kalau mau ke Wayerobo, Di sini tempat makannya rekomend. Yang keren katanya. Sekarang jam setengah tiga. Kita start kemungkinan jam tiga. Dari 2 jam ke Buna Jodesa, Wayerobo. Kita makan dulu. Makan siang sebelum menanjak Wayerobo. Kita parkir di desa terakhir, yaitu Desa Dintor. Berapa lama kita ojek? Ojeknya itu kita ulas merit. Ulas merit ya? Oke. Selamat di Jogaya, Rebobo. Apa itu? Setelah makan siang, Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan ojek. Sekitar 20 menit. Cuaca sore itu mulai turun hujan. Kita baru mendaki jam 4 sore. Estimasi pendekian ke Wayerobo 2 jam. Kita start memendaki ke Wayerobo, hujan deras. Sekarang jam 4. Pendekian estimasi 2 jam. Repair. Semoga udhannya udah... Udah sebanget ya? Kita start jam 4 tadi. Pertama kali Wayerobo dihajar badai kayak gini nih. Tuh, habis. Tuh. Sudah 4 orang dan 3 porter. Oke, lanjut. Kita udah setengah perjalanan. Di Goyerobo hujan. Wuh. Lihat di belakang gue. Ada waterfall. Ada waterfall. Tadi track-nya ini. Dibikin batu. Gelur. Gimana, gimana, gimana? 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 Kita udah di Goyerobo hujan dari bawah, guys? Mantap. Lihat waterfall. Lihat waterfall. Tuh, pertama kalinya gue ke hujan-hujan ke Wayerobo. Lihat jalurnya. Tadi, satu setengah kilo pertama itu, dia jalurnya dibuat kekeluaran gitu ya. Di semen. Sekarang udah normal lagi nih. Datanannya mendingan gini sih. Track-nya lebih enak, lebih empuk. Apa yang tadi? Keras. Wuh, kabut, kabut, bud. Kita udah sampai di Viewpoint. Gue nyebutnya Viewpoint. Ini udah dekat lagi nih. Gimana, Wayerobo? Kesan pertama. Aduh, adem. Tidak basah. Kayak di Eropa. Kayak di Eropa. Makanannya enak. Makanannya enak, nyambung gak? Nyambung dong. Karena makanan enak bikin kita semangat tracking. Iya. Yang penting lagi. Oke. Mantap. Sedikit lagi nih kita. Kita tracking baru sejam loh. Bisa berapa jam lagi? Sekarang jam lagi? Sekarang jam lagi? Sekarang jam. Ini ada jam setengah lagi. Jam setengah lagi. Iya, Bu. Terangkan. Wuuuuh. Beredet ketuk udah di Viewpoint ini. Wuh, 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 Wuh. Nanti habis itu turunan. Pas mau nyampe Werebo-nya tuh udah nyaman. Wuh. Kita rompongan terakhir nih hari ini. Hari ini. Ada lagi, ada lagi. Lompongan. Lompongan. Ada lagi. Ada lagi. Sekarang jam 6. Perjalanan kita tadi jam 4. Kurang lebih pendakian kita ke Werebo. Tentang 2 jam. Dari bawah sampai sini. Kita ditemani hujan. Dan angin kencang. Nah, sekarang kita udah sampai di pos. Apa, nah? Pos apa? Pos itu masuk kali ya namanya ya. Nah, di Werebo ini. Kalau kita udah sampai di sini. Saratnya apa? Harus kuncikan. Harus kuncikan kantongan sebagai penanda. Kalau ada tamu yang masuk. Oke, sekarang kita kuncikan. Ini ya, Bu, keras aja ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Cungu, cungu. 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 Nah, ini kita turun lagi. Berapa menit lagi nih? Palingnya 5 menit ya? 3 menit. 3 menit lagi. Oke. Yuk, kita kemok. Terus, kasih. Akhirnya kita sampai di desa Werebo. Saat tiba, kita diwajibkan lapor ke ketua adat. Setelah itu, diadakan upacara penyambutan. Makna dari acara penyambutan ini seperti keluarga yang menerima kedatangan keluarga jauhnya yang pulang. Saat di Werebo, kita sudah dianggap keluarga oleh warga di sana. Wah, basah semua ini, coy. Basah semua. Aduh, kita nginep di rumah bawah nih. Dapat saja rumah bawah, karena rumah yang atas sudah penuh. Hari ini, katanya Werebo 30-40 orang. Gimana, om, trekking-nya? Wow, mantap. Masa? 2 jam. 2 jam? Dihajar hujan, digigit pacet. Di sini rumahnya kayaknya baru deh. Dari kayunya juga. Masih bau, bau pelitur. Di luar masih hujan. Beginilah suasana menginap di Werebo. Kita berkumpul dalam satu ruangan. Ini saat makan. Walaupun benar sederhana, tapi sudah asik banget. Sekarang jam 8. Dari semalam sampai pagi ini hujan gak berhenti. Kita belum keluar sama sekali. Nginepnya di... Apa nih namanya? Penginepan rumah kedua. Lepun. Belum ada tanda-tanda berhenti hujan. Kaput masih tebal. Kokil. Kita mau sarapan dulu. Kemudian hujan berhenti. Biar bisa motor. Setelah sarapan, gue coba keluar untuk ambil foto. Karena hujan mulai reda. Baru sempat mendirikan tripod, hujan kembali deras. Sampai jam 10 kita tunggu hujan tak ke ujung reda. Kita putuskan turun karena perjalanan kita masih panjang untuk hari ini. Oke. Kembali ke desa Dengde. Dari kemarin sampai pagi ini hujan. Hujan terus. Tiga kali ku air rebol. Kenapa dia terus? All day. Panjang jalur. Banyak pohon kopi. Kopi, kopi, kopi. Kopi? Ice cream. Kopi. Gimana? Sepanjang perjalanan turun, hujan masih deras. Hujan berhenti ketika kita tiba di desa Dintor. Rasa kecewa pasti ada karena kita tidak maksimal menikmati hujan rebol. Tapi gak apa-apa, namanya alam siapa yang bisa melawan. Sudah bisa menginjakan kaki di hujan rebol untuk 4 kalinya aja aku sudah bersyukur banget. Kepala. Kepala.